Muglo gubuk apung Kerasi yang bikin bingung Karena inovatif Filosofi Masalah depan Berkasih pun bangga Waglo tak pernah kalah Rumah terakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam gubuk apung Bapak kita ketemu lagi di podcast Sekarang kita podcast Kita membahas hal yang lagi Mungkin banyak dibicarakan Mungkin juga dari siswa Guru Pasti Bapak tahulah Kurikulum Yang mungkin kita tahu juga Di kurikulum Disekolahkan Sekarang dari KTSP sudah berganti Jadi kurikulum Merdeka Mungkin dari beberapa hal Kita akan bahas nih Pak Bersama Bapak Jadi informasi dari Bapak Mungkin bisa ditihat Atau ditonton oleh Sisa-siswa Atau guru-guru yang mungkin Juga menonton podcast ini Nah untuk kurikulum Merdeka sendiri ya Pak ya Dan KTSP Kira-kira ada gak sih Pak Perbedaan dari buku-buku pelajaran Dari baik KTSP Atau dari kurikulum Merdeka Baik terima kasih Ibu-buku pelajaran Kalau dari Ini memang Pertanyaan ini selalu ada Saya pribadi juga pada saat Mengikuti Implementasi kurikulum Merdeka Nah itu saya sendiri nanya Sebetulnya Pak Kenara sumber Ketika itu Kenapa Namanya kok kurikulum Merdeka Apakah yang sebelumnya Kurikulumnya tidak Merdeka Kalau belum Merdeka Berarti masih terjajah Masih di penjara ya Pak Terbesar ya Nah Sekarang namanya kurikulum Merdeka Tapi Secara logikanya Yang kemarin-kemarin Mungkin Ya ada sesuatu yang masih harus Diperbaiki Bahkan barangkali bisa juga Ada Masyarakat Atau guru Atau siswa juga Pak mengapa sih kurikulum diganti Perasaan baru mantep nih ya Menjalani kurikulum yang kemarin Itu tuh Tau-tau udah harus diganti ya Sebetulnya kalau kita memahami Ya rata-rata ya Pergantian kurikulum itu ya Di Nisa itu ya Sekitar 10 tahun lah ya 10 tahun Nah itu sebetulnya Waktu yang sudah cukup lama Dan kita perlu memahami Bahwa Zaman sekarang ini kan berubah Sangat cepat sekali Betul Nah 10 tahun yang lalu Metode pembelajaran Metode pendidikan Di 10 tahun yang lalu Belum tentu Pas Sekali Dengan zaman sekarang ya Pak Maka disitulah barangkari Pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan ya Pak Nadiem Makarim Itu membuat terobosan baru ya Menggantilah Dengan nama kurikulum merdeka Dan saya yakin Nggak ujuk-ujuk ya Mengganti kurikulum merdeka Tetapi ini pasti yang menamanya kurikulum itu Sudah dievaluasi Nah tentu para Ahlinya Begitu kan Yang namanya kurikulum itu memang harus Dievaluasi terus Jadi nggak asal ya Pak Nggak asal Ya Sehingga kalau ada yang mengatakan Ah biasa lah Ini mah politik Ganti menteri Ganti kebijakan Ganti kurikulum Dan lain sebagainya Saya rasa tidak seperti itu juga Apalagi ini menyangkut dunia pendidikan Yakinlah Nggak main-main gitu ya Negara mengurus pendidikan Pendidikasinya Nah tadi Bu Disa bilang Buku-bukunya bagaimana Nah ya Pak Buku-buku itu bagaimana Pak Oh Nggak apa tadi Kurikulum merdeka Kurikulum merdeka itu Ingat nggak bahwa Di kurikulum Merdeka itu ada istilahnya P5 Ya ada proyek penguatan pelajar Pancasila Berarti di buku-buku Kurikulum merdeka itu Palsapah-palsapah Pancasila Ini karakter-karakter Pancasila itu Banyak dimunculkan Di dalam buku tersebut Ya misalnya dalam pelajaran Bahasa Indonesia Di situ ada wacana Ada bacaan Maka tulisan-tulisannya Diarahkan untuk Agar siswa-siswi itu Memiliki karakter-karakter Pancasila Salah satunya seperti itu Artinya karakter-karakter yang Memang baik Itu harus dimunculkan Yang kedua Kurikulum Merdeka itu Ingin mengangkat Hal-hal yang Potensi-potensi Di wilayah tersebut Lokal Di wilayah tersebut Itu diangkat Kemudian Di adaptasi Segala macam Sehingga lebih berkembang Nah disinilah Barangkali Kemudian yang disebut dengan Merdeka Tapi ingat Pemirsa Dimanapun berada Makna Merdeka Tentu bukan berarti Sebebas-bebasnya Tetap Ada aturan Aturan Tersendiri Nah jadi Kalau dikatakan Dimana Letak Perbedaan Buku Kurikulum Di KTSP Dengan Merdeka Satu Kalau di KTSP Itu dulu Disebutnya Kita katakanlah Kurikulum Konvensional Itu dikatakan Buku-bukunya Sangat monoton Kalau dibaca Itu terlalu serius Jadi banyak Kata-kata Terlalu Ilmiah Banyak Gitu Buku-buku Seperti itu Kan oleh Anak-anak Anak-anak Kayak kurang menarik Di kurikulum Merdeka ini Dimodiflah Buku-buku itu Bagaimana Buku-buku itu Bisa menarik Seperti Seseorang Ketika membaca Buku Nobel Itu mungkin Dari pagi Sampai sore Itu kuat Karena pengen tahu Penasaran Tapi mengapa Ketika membaca Buku Matematika Mungkin Fisika Sejarah Baca sebentar saja Sudah capek Ngantuk Gak apa ya Ada apa Sejarah itu Sangat menarik Sangat Penasaran Tetapi Anak Tidak penasaran Dengan pelajaran Sejarah Misalnya Contoh saja Atau mungkin Dalam pelajaran Fisika Dalam pelajaran Biologi Kimia Dan lain sebagainya Rata-rata Siswa Seperti Kurang tertarik Nah disinilah Barangkali Di kurikulum Merdeka Buku itu Bagaimana Bisa menarik Siswa untuk bisa Membaca Buku tersebut Nah karena itu Barangkali Bukunya harus yang Update lah Gitu ya Kemudian Buku-bukunya itu Disusun Hasil Kolaborasi Tentu Antara Orang-orang Yang memang Sudah mengalami Di dunia itu Praktis Jadi bukan hanya Sebatas teori-teori Hayalan Tetapi Yang fakta-fakta Yang ada Seperti itu Kira-kira Bisa Menurut saya Bahwa memang Satu Mengapa Kurikulum ini Harus diganti Dari yang sebelumnya Ke sekarang Satu Karena memang Perubahan Jaman Yang luar biasa Begitu cepat sekali Sehingga Kurikulum ini Yang 10 tahun Yang lalu Ide yang 10 tahun Yang lalu Kira-kira Masih cocok Gak Disini Ya Walaupun memang Betul juga Ada yang mengatakan Alah Ganti kurikulum Juga Ya memang Betul Secara umum Mungkin mirip Mirip Itu kan Tidak sama Seperti Sebuah motor Modelnya Begini Setiap tahun Kan ada perubahan Dikit-dikit Tetapi tetap Yang nama rodanya Ya dua Setangnya Ada joknya Tetapi tidak sama persis Begitu pula Dengan kurikulum Tetap ada perbedaan Jadi perubahannya Jadi lebih baik Sesuai dengan zaman Sekarang Anak-anak kita itu Apa-apa Sudah ada di HP Iya Bisa jadi guru Dengan siswa juga Pinternya Siapa dulu Kalau gurunya Tidak update Dengan imu pengetahuan Bisa ketinggalan Bisa ketinggalan Bisa kapan Jangan-jangan Wah ini kok Pinteran saya Daripada guru Mungkin kurikulum Merdeka juga Diciptakan Agar juga guru Up to date Seperti itu Bisa ngikutin Murid juga Murid tuh bisa Ngikutin guru Jadi dua-duanya Mungkin lebih optimal Siswa optimal Dalam pembelajaran Terus guru juga optimal Dalam mengajar Gitu ya Pak ya Maka disitulah Barangkali Kurikulum Merdeka Juga sangat Memperhatikan Karakteristik Siswa Yang kemudian Kita arahkan Kepada profil Pelajar Pancasila Agar apa Agar menjadi Insan-insan Indonesia Yang punya Karakter Karakter yang Baik Ya buat apa sih Kita melahirkan Siswa yang Pinter-pinter Gitu ya Cerdas-cerdas Tetapi tidak punya Karakter Yang bagus Stahlak yang Bagus Jadi saya Positif tinggi Ya Dengan kurikulum Merdeka Yakin kurikulum Merdeka ini Sudah hasil Dari pemikiran Yang luar biasa Yang insya Allah Cocok Di jaman Di jaman sekarang Ini ya Pak ya Cukup bareng ngeliat Oke Kalau gitu Kita dengerin dulu ya Statement terakhir Dari Panur Hasan Sebagai Tadi yang sedikit Pembicara Gitu ya Untuk mengetahui Bagaimana sih Pandangan Bapak Yang terkait kurikulum ini Ya Baik Pemirsa Dimanapun Berada Bahwa Perubahan Kurikulum itu Adalah Sesuatu Yang memang Harus terjadi Betul Jangan aneh Kalau terjadi Perubahan Kurikulum Sekarang Kurikulum Merdeka Bisa saja 5 tahun 10 tahun Yang akan datang Berubah lagi Namanya Ya Gak tahu Kita namanya Apa Yang pasti Perubahan Kurikulum itu Sebelum dirubah Itu dievaluasi Gitu Nah Makanya Ketika kita Kuliah S2 Pendidikan Itu biasanya Ada mata kuliah Khusus tentang Pengembangan Kurikulum Nah disitulah Dikupas tuntas Bagaimana Cara Mengembangkan Kurikulum Mengevaluasi Kurikulum Dan lain sebagainya Nah apalagi Di kurikulum Merdeka ini Memang diberikan Kebebasan Tetapi tetap Ada batasan Batasan Ya Demikian Barangkali Yang bisa kami Sampaikan Ya Terima kasih Bapak ya Ini infonya Sangat Bermanfaat sekali Ya Terima kasih Bapak Oke mari kita tutup ya Pak Oke Kita tutup Salam Gubuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa